Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Perkenalin nama kakak, kak Anini Mayang Sari Kakak dari jurusan PG Paut atau pendidikan guru pendidikan anak usia dini Dari Universitas Negeri Surabaya Coba tebak, kakak disini mau ngapain ya adik-adik? Hmm, mau ngapain ya? Oh, kakak disini mau mendongeng buat kalian semua Ikutin yuk, ayo Penyesalan Burung Pit Put Di sebuah hutan yang sangat rindang Terdapat berbagai binatang Bermacam-macam binatang ada disitu Mereka saling berbicara satu sama yang lain Ada suara Auuu Ada suara Huuu Ada suara Ssssssssssssss Ada suara Krik, 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 krik Krik, krik, krik Ada suara Di antara binatang-binatang tersebut Terdapat satu binatang Yang bernama Ayam Jingo Ini dia Ayam Jingo Ayam Jingo memiliki suara Kukuruyo Kukuruyo Ayam jinggo ini memiliki sahabat yang bernama mitmut Mitmut ini adalah semut kecil imut Pada saat itu, mitmut sedang sakit Ayam jago berkat, mitmut mengatakan kepada ayam jago Minta tolong untuk mengambilkan buah merah yang ada di sana Ayam jago Kasian sekali temanku mitmut Si semut kecil yang sedang sakit Aku harus mencarikan makan untuknya Ia berpesan supaya aku mengambilkan buah merah yang ada di sana Hmm tapi aku tidak boleh menolak itu Mengeluh dan tidak boleh minta upah sedikitpun kepada mitmut Aku harus ikhlas melakukannya Karena mitmut adalah sahabatku Ayam jago berjalan menyelusuri hutan Untuk mencarikan pohon yang berbuah merah yang diambil untuk mitmut yang sedang sakit Kukuruyuk Kukuruyuk Ayam jago terus menyelusuri hutan Sampai di ujung hutan terdapat buah merah Buah yang diinginkan oleh sahabatnya mitmut Pada saat itu di buah merah terdapat sahabatnya juga yang sedang makan buah merah tersebut Yaitu burung cantik yang bernama pitput Pitput si burung cantik memakan burung merah Buah merah Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Nyam-nyam-nyam-nyam Nyam-nyam-nyam-nyam Hmm Ku makan buah merah ini rasanya enak sekali Hmm Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Burung pitput ini mengetahui keberadaan ayam jingo Datanglah kemari kawanku Mari kita makan buah merah ini bersama-sama Rasanya enak sekali Hai pitput Sahabatku yang sangat cantik Bolehkah aku minta bantuanmu untuk mengambilkan buah merah ini yang sudah masak untuk mitmut si semut kecil Lalu burung pitput menjawab Hah? Membantumu Membantumu mengambilkan buah merah yang sangat enak ini Hmm Aku sedang malas membantumu Kamu ambil saja sendiri Hah? Apa? Kamu sedang malas membantuku Iya Iya Naik saja sendiri Ambil sendiri nih Berikan pada mitmut si semut kecil itu Si sahabatmu itu Yang sangat manja Ngambil gini aja gak bisa Tapi Kita semua disini Di hutan ini Kita semua bersahabat pitput Pitput menjawab Hah? Bersahabat? Katamu doang mungkin Aku tidak Aku tidak Mau bersahabat dengan mitmut dan kamu ayam jingo Hmm Ah sudah Ah sudah lah Ya sudah Aku bisa mengambilnya sendiri Pitput Hah? Kenapa kamu menjadi seperti ini si pitput? Hah? Menjadi seperti ini seperti apa sih jingo? Sudah lah sana pergi-pergi Aku sedang asik makan buah merah ini Rasanya yang sangat enak Kalau kamu mau ambil Ambil saja sendiri Perkataan pitput ini Sangat mengesalkan Membuat sedih ayam jingo Yang ingin membantu si mitmut Si semut kecil Akhirnya ayam jingo ini Berjalan menuju pohon merah ini Lalu ayam jingo ini Duduklah dia Di bawah pohon Buah merah ini Dan tiba-tiba Angin kencang Sangat kencang Menembus buah ini Swing 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 Burung pitput Yang ada di atas Pohon ini terjatuh lah ke bawah Aduh Aduh Sakit Tolong aku Sayapku patah Aduh Bantu aku jingo Bantu aku Bantu aku Si burung pipit Sayapnya patah Karena batang pohon besar Tapi dengan cepat Ayam jingo Membawa burung pipit ini Ke rumahnya Dan memberikan obat Kepada burung pitput ini Selama perjalanan Menyelusuri hutan Burung jingo ini Menggendong burung pipit ini Yang tidak mempunyai sayap ini Sayapnya patah Karena jatuh dari pohon Buah merah tadi Sampailah di ujung Hutan Yaitu Rumah Ayam jingo Ayam jingo Membaringkan Burung pitput Dan memberikan Obat kepada burung pitput ini Agar burung pitput ini Menjadi sehat kembali Dan sayapnya Bisa Sembuh kembali Ketika burung pitput ini Merasa badannya Sudah Mendingan Sehat Burung pitput ini bangun Dan berkata kepada jingo 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 Aku menyesal tadi Aku telah Menolak Untuk membantu kamu Tapi dengan baik hatinya Kamu masih mau Membantu aku Yang jatuh dari pohon Buah merah tadi Terima kasih ya Burung jingo Kamu sudah menolong aku Meskipun Aku pernah Menjati kamu Burung jingo pun menjawab Baik burung pitput Tak apalah Namanya kita Sesama Kita harus membantu Siapa yang Kesusahan Harus kita bantu Dengan seikhlas-ikhlasnya Jangan Jangan pamri Dan jangan Minta imbalan Siapa tahu Di saat kita jatuh Di saat kita Terluka Ada yang menolong kita juga Yang tanpa pamri Iks Burung pitput pun menangis Makasih burung jingo Makasih Makasih kamu telah Menasehati aku Aku sekarang tahu Aku sebaiknya Tidak seperti itu Kepada kamu Waktu itu Aku seharusnya Menolong kamu Mengambilkan Mengambilkan Buah merah Yang ada di pohon itu Maafkan aku Burung jingo Maafkan aku Terima kasih Atas nasihat-nasihat kamu Terima kasih Telah menolong aku Iya Baik Burung pitput Sudah-sudah Jangan menangis Aku sudah Memaafkan kamu Semua kesalahan Kalau sudah Minta maaf Kan jangan Diulang lagi ya Tapi burung pitput Oke Persahabatan itu Harus tetap Terjaga Kita harus Saring tolong Menolong Satu sama lain Kita harus Menolong Kalau kita Menolong Maka kita Akan ditolong Burung pitput Karena kita Makhluk ciptakan Tuhan Yang saling Tolong menolong Dan tidak bisa Hidup sendiri Yang selalu Membutuhkan Orang lain Burung pitput Pun berkata Iya Ayam Jingo Terima kasih ya Terima kasih Sudah memaafkan aku Makasih Ayam Jingo Mulai sekarang Kita Bersahabat kan Maafin aku ya Yang tadi Bilang Kalau kita Tidak Bersahabat Mulai sekarang Aku janji Akan Saling Tolong Menolong Satu sama lain Ayam Jingo Ya Ya Burung pitput Sudah Jangan menangis Sudah ya Mari Mari Perbaiki Diri kita Kita harus Saling membantu Sini Sini Aku Peluk Mereka Pun Saling Berpelukan Ayam Jingo Memaafkan Burung pitput Dan burung pitput Pun Merasa Menyesal Telah Membuat Telah Tidak Menolong Ayam Jingo Tadi Pesan Yang bisa Kita Ambil Atau Amanat Yang bisa Kita Peroleh Dari Dongeng Berjudul Penyesalan Burung pitput Yaitu Kita Semua Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Kita Adalah Makhluk Sosial Yang Saling Membutuhkan Satu sama lain Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri Kita Harus Saling Tolong Menolong Apabila Ada Orang lain Kesusahan Apabila Ada Teman Kita Kesusahan Mari Kita Bantu Bersama Sama Jangan Menolak Ketika Teman Kita Membutuhkan Kita Karena Ketika Kita Susah Mereka Yang Akan Menolong Kita Halo Adik Sudah Mendengarkan Kan Cerita Dongeng Yang Sudah Kakak Ceritakan Tadi Semoga Ceritanya Bermanfaat Buat Kalian Semua Ambil Pelajaran Yang Baik Untuk Kalian Dan Buang Perbuatan Perbuatan Yang Jelek Jangan Ditiru Ya Adik Perbuatan Jelek Tirulah Perbuatan Yang Baik Ambil Hikmah Dari Cerita Yang Kakak Ceritakan Tadi Sudah Dulu Ya Adik Jumpa Lagi Di Dongeng Dongeng Kakak Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tereriani Sabah Jumpa